Oke lanjut, praktek ya Kita udah setting PPN masukan PPN keluaran ya Awalnya kita coba Coba Penjualan dulu ya Penjualan, barang Invoice aja langsung ya Sebesar 1 juta tadi ya Biar gampang Angkanya belet-beletin aja 10 100 10 10 1 juta, tapi kita mengenakan Pajak, jadi langsung nih Penjualan Keluarnya Oke ini bisa dulu Eh sorry, ini update dulu Biar terhitung pajaknya Nah jadi 1 juta 100 ya Yang harus dibayar si Endra Ya kan 1 juta 100 CC Kemudian Validit Nah pada saat kita validit Jurnal yang terbentuk Adalah Seperti ini Ini Piutang Sama penjualan Ya kan Penjualannya 1 juta Piutangnya 1 juta 100 Ya kan Yang seratusnya Kredit PPN keluaran Kredit PPN keluaran Ini akibat settingan Teks PPN Sial tadi Kalau yang ini kan Standar HPP Sama Interim stop Nah Jadi yang kita lihat Yang ini sekarang 1 juta 100 100 nya disini Penuhnya 1 juta Jadi pada saat ini Ini kan udah posting ya Pada saat ini Kita lihat di chart Opukon Kita punya hutang ini Hutang PPN Sebesar 100 ribu Nah ini dia nih Hutang PPN sebesar 100 ribu Ya kan Berarti kalau gak ada Pembelian Atau PPN Masukan Ya segitulah Yang harus dibayar Nah kemudian Waktu berjalan Ternyata kita ada beli nih Ada beli Beli ke supplier Seharga Ya katakanlah 700 ribu Nah misalnya ini Bawa 70 ribu 10 pieces 700 ribu Terus kita dikenai PPN Masukkan Update Update 70 ribu ya Padanya Seat Draft invoice Validate Oke Totalnya harus di inputkan dulu 770 Oke Validate Nah pada saat kita validate Muncul lagi jurnal kan Jurnal entries Seperti ini Jadi hutang 770 Stop interim Atau persediaannya Nanti jadi 700 Tapi disini ada debit PPN Masukkan Debit hutang PPN Masukkan 70 ribu Nah berarti Hutang PPN kita Tinggal Berapa 30 ribu ya 300 ya Eh berapa nih 30 ya Hutang jangka PND Hutang PPN Nah ini ya Jadi posisinya kayak gini deh Ini yang harus kita bayar Kemudian Ternyata kita udah bayar dulu Nih Udah dikenai Udah dikenai 70 ribu Jadi hutang kita tinggal 30 ribu Nah gitu dia Setting Oke Oke